Terima kasih. 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 global, dan membangun model media masa yang berkelanjutan Indonesia ini adalah potensi yang sangat menjurkan bagi kekuatan digital global Indonesia ibarat tambang emas yang diperbutkan tapi tidak semestinya kita membiarkan diri menjadi objek ekskreditasi para raksasa digital global jangan sampai kita besar hanya sebagai pasar produk-produk teknologi informasi hasil maka membangun kedolatan digital, membangun kemandirian haruslah menjadi perhatian bersama kita harus menempatkan diri secara baik dalam peta digitalisasi global untuk kepentingan nasional dalam rangka membangun kedolatan digital ini pula regulasi publisher right menjadi sangat penting Bapak Presiden dari keberlanjutan industri media nasional kami sangat membutuhkan publisher right dan sesuai janji kami kepada Bapak Presiden pada APN tahun lalu Alhamdulillah sudah kami serahkan dan susun publisher right dan kami serahkan pada bulan Oktober tahun lalu memang draftnya belum sempurna namun sekarang bola di tangan pemerintah mohon Bapak Presiden berkenan menginstrupsikan kementerian terkait untuk memprosesnya kalau bola di tangan pemerintah jadi Bapak Presiden tinggal tendang pakai kiri kiri atau kanan selain mengharapkan dukungan Bapak Presiden melalui publisher right insentif ekonomi dan lain-lain komunitas pers nasional juga perlu mawas diri dan berbenah diri pers harus mengendalikan arus jurnalisme kripai yang semakin deras khususnya pada jalur jurnalisme online pers harus memperbaiki kualitas pemberitannya dan sedapat mungkin menghindari trend pemberitaan yang bias provokatif dan kompastis hal yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi media dalam rangka memunjukkan publisher right sangat dibutuhkan solidaritas dan kekopakan antar media media yang besar terhadap media kecil publisher right harus melindungi semua media yang kecil dan yang besar Bapak Presiden dan hadir hadir sekalian pada APN 2022 ini cukup banyak agennya yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan paling tidak saya catat hampir 40 Pak 40 bayangkan semangat ini orang PRS dan masyarakat PRS untuk berbicara ini ada kebicaraan apa ini sampai kebicaraan apa ini tapi begitulah kita warnai HPN di solusi cendara tepuk tangan Pak ini rumah diskusi yang luar biasa ini ada anugerah jurnalistik Adinogoro anugerah kebudayaan untuk bupati wali kota pemaju kebudayaan penyerahan flashcard number one kelirik penulisan dan penerbitan buku-buku karya wartawan ada puisi ada cerit ada jurnalistik juga berbagai seminar untuk mencari terobosan dan inovasi di bidang pertamangan energi pariwisata monitor hingga forum investasi bersama para juta besar negara sahabat insyaallah negara sahabat sudah investasi atau tidak nanti kita cek beragamnya kegiatan HPN menyadarkan kita bahwa PES sebagai pilar keempat demokrasi bertugas mengawal berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Bapak Presiden dan tetamu sekalian ada momen menarik lainnya dalam HPN kali ini pertama rencana berlepas seliaran hewan langkah ANOWA di Taman Nasional Rawa Aupa Waduhuhai kurang asik rasanya ya kalau ANOWA sebagai lampang sutra makan logo HPN masyarakatnya tidak pernah melihat ANOWA secara visi karena itu semoga cara pelepasan pelihara ANOWA tetap akan berlangsung di kemudian hari bersama Bapak Presiden kedua gubernur 9 provinsi berkumpul di kendari untuk bersama-sama menandatangani komisen percepatan rekabilitasi mangdung di tanah air rekabilitasi penting karena Indonesia memiliki hutan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area 155 juta hektare di dalamnya terdapat hutan mangrup dan gambut sekaligus sebagai Tentu saja kita semua perlu mendukung upaya rehabilitasi ini agar bulan November menantar juga bisa dipertontonkan kepada para pimpinan CIDREP untuk kegiatan rehabilitasi mangdung ini saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nur Baya yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan lingkungan hidup ini terima kasih juga kepada Siti yang telah berkomitmen melakukan percepatan rehabilitasi mangdung sebagai penutup sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Bapak Yoko Widodo berserintah semua ketamu Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazzi kita banggakan bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Isnyor Raji Joko Widodo Yang Terhormat Ketua RPR Republik Indonesia yang dimuliakan sebagaimana kita ditahui bahwa keberadaan PR selama ini sangat strategis sebagai salah satu pilar pembangunan dan pilar keempat demokrasi sehingga sudah menjadi kebutuhan negara pemerintah dan masyarakat sebagai berita yang dihasilkan sangat diperlukan untuk menjadi sumber daya pertumbuhan di poli Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah di arah serba digital sekarang ini pemerintahan dari Pers terkait daerah sayang nasional dan daerah sangat dibutuhkan untuk kebijakan pemerintah baik pada sektor pemerintah pusat daerah maupun sektor pelayanan swasta dan masyarakat bagi pemerintah Provinsi Seles Tenggara Pers merupakan mitra utama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang secara konsisten telah mewartakan program dan hasil kerja pemerintah daerah memberikan dukungan juga memberikan kritikan dan masukkan kepada pemerintah juga Pers ini merupakan kehormatan dan kebanggaan serta memberi berkah tersendiri bagi daerah Seles Tenggara yang dipercayakan untuk melenggarakan event spesial bersalah nasional ini kami sangat berbangga dan berbahagia karena acara punca peringatan hari Pers nasional tahun 2022 dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Isnyur Joko Widodo dan beberapa Menteri Kabinet bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia maju meskipun secara berdua dan juga dihadiri oleh beberapa luta besar diploma negara sahabat kepada kamera dan tamu undangan lainnya dari luar Seles Tenggara sejak ditetapkan Provinsi Seles Tenggara sebagai tuan rumah penyelenggara beringatan yang pers nasional atau APN tahun 2022 kami terus mempersiapkan diri dan berusaha semaksimal mungkin memberikan kepercayaan dan diberikan oleh kami dengan membangun kerjasama dan meningkatkan serenitas dengan berbagai komponen agar peringatan hari pers nasional tahun 2022 berjalan lancar aman dan sukses sebagaimana yang diharapkan bersama memperingati hari pers nasional tahun 2022 disela-sela kesibukan yang sangat luar biasa Ordetu atas nama Insan Pers yang menyampaikan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan kita kasih aplaus untuk beliau yang sama-sama kita hormati kita melihatkan Ketua MPH lagi Bapak-Bapak Masjidong meskipun suasananya COVID tapi beliau secara khusus untuk hadir di tempat ini secara fisik itu tanda bukti kecintaan beliau terhadap dunia pers tentu juga faktor BKBDI Mata Semunun yang mulia para kuta besar yang hadir secara fisik disini dari negara-negara sahabat dan tentu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang hadir secara dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju bagi khusus PENKORAM yang hadir disini Panglima TNI Pak Kapolri dan tentu yang sungguh sangat saya hormati yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Pak Ali Mazin setinggi-tingginya kepada Pak Presiden atas perhatian dukungan dan kepeduliannya yang sangat luar biasa yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Atal di pagi untuk itu kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan kami faham betul meskipun direncanakan Bapak berkunjung ke sini tetapi karena situasi yang belum memungkinkan akhirnya dilaksanakan secara virtual dan itu bersyukur betul Alhamdulillah Ibu-ibu dan Bapak sekalian kami pun juga menyampaikan dan rasa terima kasih kepada Pak Gubernur dan Masyarakat legislatif dan jadi kita ini adalah keluarga besar namanya keluarga NKRI Bapaknya sama ibunya sama yaitu Ibu Pertiwi meskipun demikian nasabnya memang sama tapi kadang nasibnya berbeda bagi keluarga yang mulia ini adalah keluarga yang mulia keluarga baik keluarga yang terlumat yaitu keluarga NKRI kami sangat yakin seyakin yakinya tidak ada saudara yang rela kalau saudaranya itu sakit tidak ada saudara yang ape kalau saudaranya itu terluntah-luntah orangnya itu kami yakin kebersamaan antara eksekutif legislatif yudikatif dan insan menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa dan negara ini warga itu Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini insyaallah dalam waktu dekat konsep dasarnya sudah sama-sama kita sepakati kita akan menandatangani MPU dengan Kapol MPU dengan Panglima TNI MPU dengan Kementerian PPA MPU dengan PNPT dan sebagainya sebagai bagian bahwa untuk itu semua insan PES harus melebur menjadi satu sebagai bagian dari kuota besar TNI Ibu Bapak-Bapak sekalian yang saya muliakan Pak Presiden izin kami menyampaikan salah satu kalau salah satu itu artinya ada yang lain salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh dunia pers adalah tempuran digital tadi Pak Atal juga sudah menyambut siapa yang menumpul ini antara lain yaitu digital faktor global dari situlah kita tidak ingin terjadinya digital feudalism untuk supaya tidak terjadi digital feudalism itu kita membutuhkan yang namanya publisher write tadi oleh itu Alhamdulillah draft untuk publisher write yang sudah kami sampaikan sehingga kami sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih dorongan dari Pak Presiden dan seluruh sangat boleh untuk segera payung yang bisa membayungi kawan-kawan dunia itu terindah dari tempuran-tempuran digital data itu bisa segera terhasil akhirnya dengan ucapan sekali lagi sangat-sangat terima kasih kepada Pak Presiden dan kita semua Tuhan maaf terima kasih terima kasih silakan kembali ke tempat untuk mendukung upaya percepatan rehabilitasi mangrove menyadari arti penting hutan mangrove untuk kejahatan masyarakat terutama kalangan nelayan dan fungsi mangrove sebagai pelindung wilayah terluar dari abrasi serta tingginya kemampuan mangrove dalam mengurangi emisi karbon maka kami berkomitmen mendukung upaya percepatan rehabilitasi mangrove mendorong partisipasi masyarakat dalam persaharian dan pemanfaatan ekosistem mangrove sesuai kaedah yang berkelanjutan semoga Tuhan yang mahasiswa selalu menindungi niat baik dan komitmen kami kendari 9 Februari 2022 kami yang membuat komitmen 1 Gubernur Riau 2 Gubernur Sumatera Utara 3 Gubernur Kepulauan Riau 4 Gubernur Bangka Beritung 5 Gubernur Kalimantan Barat 6 Gubernur Kalimantan Timur 7 Gubernur Kalimantan Utara 8 Gubernur Papua 9 Gubernur Papua Barat Terima kasih Terima kasih Karik Karikatur Arsadi dengan jurur Kritiklah Daku Kepada para para penghargaan disilakan kembali ke tempat Selanjutnya penghargaan anugerah kebudayaan diberikan kepada Wali Kota Padang Panjang Bupati Magetan Bupati Lamongan Bupati Indramayu Bupati Sumbawa Barat Wali Kota Tunggulu Wali Kota Surakarta Bupati Buton dan Bupati Lamangco Selanjutnya penghargaan press card number one kepada 30 wartawan yang karyanya diakui tingkat nasional dan internasional penerimaan penghargaan diwakili oleh Bapak C. Harry SL Bapak Prapto Bapak Ramon Damora Bapak Mahmud Matanegara dan Bapak Safrudin Permata Kepada Bapak Bapak-Ibu yang berbahagia, marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Ketua dan Pimpinan Rembakan Negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati para Menteri Kabupaten Insya Maju, Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, beserta para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota yang hadir, Yang saya hormati Ketua Dewan Pers, Ketua BPI Pusat, Tokoh-tokoh Pers, dan Rekan-Rekan Bartawa, hadirin dengan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun berada. Sekaligus ucapan terima kasih, meskipun berada dalam situasi pandemi, insan pers tetap bekerja, terus menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, membangun optimisme, dan membangun harapan, sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi COVID-19. Tadi Pak Atta Bipari menyampaikan mengenai urusan vaksin yang saat itu dari BWI meminta untuk didahulukan. Dan saat itu memang kami hanya bisa memberikan 5.000 dosis vaksin saat itu. Saat ini kalau BWI masih minta lagi, Pak Atta Bipari, kami ada stok 143 juta. Jadi Bapak mau minta berapa akan saya beri sekarang? Sekarang juga. Karena stoknya banyak. Dan yang sudah kita suntikkan kepada masyarakat sampai saat ini, sampai hari ini, sudah 325 juta dosis, baik itu dosis pertama, kedua, maupun dosis penguat atau booster. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital, dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama. Perubahan drastis landscape persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BWI. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Insan Pes yang saya banggakan. Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. PS Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi, dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan, mempercepat transformasi digital. Untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat, dan tetap akurat, dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita. Ekosistem industri pers harus terus ditata, iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus dicetakan, perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelopanya. Kita berkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ketua PBI maupun Prof. Nuh tadi, ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan apakah segera mendorong Undang-Undang Baru, atau yang kedua, merevisi Undang-Undang yang lama, atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP. Ini kami serahkan kepada BWI dan Dewan Pes agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditetupkan, apakah Undang-Undang Baru, apakah revisi Undang-Undang lama, atau memakai PP. Sehingga menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat. Kedaulatan informasi harus diwujudkan untuk kita bersama-sama, kita harus perkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat, membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video-video asing. Kita juga tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global, dan harus secepatnya dibangun, dikembangkan red poplet akan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan. memberikan reward yang sepadan kepada media-media harus utama, yang konsisten, mendedikasikan kemampuan dan sumber dayanya untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan mencerdaskan. Hadirin yang saya hormati, PS Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa, menjadi inspirasi lompatan-lompatan kemajuan, menjadi simpul perubahan di semua sektor kehidupan kita, serta menjadikan masyarakat bangsa dan negara percaya diri untuk memujudkan Indonesia maju. Pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif untuk menghadapi era diberkompetisi. Transformasi besar itu dibutuhkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan peningkatan nilai tambah. Ini sangat penting, sehingga memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, dan juga menyerap pengangguran yang ada. Pemerintah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan sumber daya manusia, mulai dari perbaikan layanan kesehatan, penurunan angka starting, reformasi pendidikan yang tersambung dengan kebutuhan dunia industri, dan juga revitalisasi pelatihan kopasional yang memberikan upscaling, re-scaling tenaga kerja kita untuk lebih produktif dan kompetitif. Dalam penciptaan nilai tambah, kita tidak main-main dengan hilirisasi, baik hilirisasi industri tambah sampai dengan hilirisasi di sektor pertanian. Kita tidak ingin menjadi negara pengekspor bahan mentah yang nilai tambahnya justru dinikmati negara lain. Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi maka akan tercipta lakukan kerja baru yang makin banyak, dan nilai tambahnya akan berdampak pada industri-industri nasional kita. Penguatan nilai tambah juga kita lakukan dalam transformasi ekonomi digital dan transformasi energi. Ekonomi digital memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. 8,4 juta UMKM kita telah kita dorong naik kelas masuk ke platform digital dan jumlahnya akan terus bertambah. Kita juga sedang bergerak untuk transformasi energi ke energi baru terbarukan dengan mematatkan geotermal, angin, solar panel, geofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro. Ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi hijau yang akan berkontribusi pada penyelesaian persoalan lingkungan di tingkat global. Komitmen untuk transisi energi dan transformasi digital ini akan kita angkat dalam presidensi Indonesia di G20 di tahun 2022 ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai acara berskala internasional. Ini sebuah kehormatan dan kepercayaan yang sangat berharga dan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan kita yang telah kita capai, sekaligus meningkatkan kontribusi pada upaya pemulihan ekonomi global. Tahun 2022, saat mata dunia tertuju pada Indonesia, PERS punya tugas besar untuk mensukseskan agenda-agenda penting tersebut, memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga yang kita miliki dengan mengabarkan kabar baik dan kabar kebaikan, menunjukkan ketangguhan dan kekuatan kita, kekompakan, persatuan, gotong-royong, solidaritas yang menjadi modal penting kita dalam menghadapi pandemi. Hadirin yang saya hormati dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan PERS adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan PERS dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Kritik, masukan, dan dukungan dari insan PERS sangat-sangat penting. Mengingat jika ada yang, mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia Maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Februari 2022. Antri masuk. Antri juga di sana. Oke. Selamat tinggal Bandara Haluok Leo Kendari. 10 Februari 2022. Kembalan dari Kendari menuju ke Ujung Pandang, lalu ke Jakarta. Transit tindak pesawat di Bandara Sukarnoata dengan lain ke Batang. Terima kasih. Ini penampukan dari bukit-bukit nikal yang ada di Sulawesi Tenggara. inilah penampakan. Oh iya. Dimana dikata dimana ya? Dimana perasaan kali ya? Pasit penajam. Pasit penajam juga di Tenggara. Pada perasaan di Tenggara. Pasit penajam di hai 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 oh bahkan kota makasar luas juga ya selanjutnya berapa ya 7 lewat ya seken dari ke ujung pantang wakassar ini sekitar Hai pengen shut up tingkat hai 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 disana ada bikin pelaburan berbongkar gue ya uumisah timata ternet bikin politik Terima kasih. 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 Ada kapal di Bandara Matasar. Matasar, sana begini. Oke, kita menuju ke G4. Mencari jalan penerbangan. Terima kasih. 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 10 Februari 2022 biasanya saya lihat ada satu pesawat lagi ya terima kasih 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 terima kasih